Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berencana menganggarkan 28 miliar APBD tahun 2020 untuk penanganan COVID-19. Dana tersebut akan digunakan untuk berbagai kegiatan yang berkaitan dengan corona, termasuk pemberian bantuan kepada buruh PHK. Sesuai intruksi Mendagri No. 1 Tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan COVID-19, Pemka Pelambar segera melakukan rasionalisasi dan relokasi anggaran yang dianggap kurang prioritas. Hal ini disampaikan langsung Bupati Parosil Mapsus saat rapat bersama DPRD dan sejumlah OPD. Anggaran yang akan dialihkan adalah kegiatan yang dianggap kurang prioritas seperti perjalanan dinas luar, sosialisasi program, kegiatan yang dibatalkan di tengah pandemi kegiatan yang belum ditenderkan, dan lainnya. Sebelumnya, Pemka Pelambar telah menganggarkan 14 miliar untuk penanganan COVID-19. Jumlah tersebut akan ditambah menjadi 28 miliar melalui APBD. Dalam upaya percepatan pencegahan penyebaran virus corona, merencanakan penambahan pengadaan APBD, vitamin, peralatan kesehatan intensif bagi tenaga medis, dan kegiatan penanganan COVID-19 lainnya. Pemkap juga akan membantu sembako kepada warga berstatus orang tidak mampu dan buru PHK atibat dampak corona. Sedangkan masyarakat penerimaan manfaat program keluarga harapan, bantuan pangan non-tunai tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah. Rasionalisikasi dalam rangka penanganan COVID-19 berkisar antara 27-28 miliar. Terkait dengan program yaitu bantuan sosial atau punjaring sosial, dalam bentuk mungkin nanti, masa yang kita akan hitung, mungkin dalam bentuk pembagian sembako. Sementara DPRD Lampung Barat mendukung penuh program ini, pihaknya berharap kebijakan Pemkap setempat dapat merealisasikan dengan baik dan tepat sasaran. Program dan kebijakan yang akan dilakukan oleh Bupati Lampung Barat, kita berharap kegiatan-kegiatan ini yang memang betul-betul menyentuh bantuannya untuk pentingan masyarakat di lapisan paling bawah.